Intro Halo Ansipedia, kembali lagi dengan Bu Fajar Kali ini tim Ansipedia lagi ada di Hotel Mercure, Sabang, Kelantar Pusat Kali ini kita lagi ada liputan untuk media gathering dari AsusTub Katanya sih AsusTub sendiri bakal ngeluarin beberapa lini produk gaming yang tentunya harganya affordable Namun speknya mantap Oke, kita aja ya Terima kasih telah menonton Halo Ansipedia, nah ini dia laptop terbaru dari Asus untuk seri TUF Gaming yang memang harganya sangat affordable Nah, laptop yang di tangan gue ini adalah Asus TUF Gaming F15 Nah, laptop ini sudah memakai processor terbentuk dari kita, generasi terbaru untuk generasi 11 Terus juga untuk seri TUF Gaming F15 ini ada 3 varian Mulai dari i5, terus juga ada i7, dan juga ada i9 Nah, untuk yang seri i5, dia sudah menggunakan PGA RTX 3050 Sedangkan untuk i7, itu menggunakan PGA RTX 3050 Ti Dan untuk i9, itu sudah memakai PGA RTX 3060 Nah, untuk performanya sendiri itu udah oke banget Tadi udah sempat di-test, kita coba tes tenernya di 5R Jangan lupa untuk settingannya lebih high, dan juga resolusinya itu di 1080p Jadi kita bakal bisa mendapatkan fps kurang lebih 50-60 fps Dan dibanding dengan tahun sebelumnya, di tahun ini, tampilnya itu menganggap dari sisi Kuinkernya di mana, mereka sudah menggunakan kuinkernya dulu Dan mereka juga tadi, pasat di-test conference itu, perilah mereka katanya dengan kuinkernya Oke, untuk dari layarnya sendiri, dia sudah pakai layar 1-4 factors Ini yang cukup halus, dan ini juga sangat sabar juga buat para gamers e-sport competitive Itu yang membutuhkan layar di price rate yang tinggi Sedangkan untuk kita berlari ke desain keyboardnya sendiri nih, Ini full-to-keyboard, dengan WSD ini desainnya berbeda Pakai warna transparan seperti ini, dan juga keyboardnya ini udah nyala-nyala ya Kalau nggak nyala-nyala, itu kayaknya nggak gaming ya Oke, sekarang kita beralih ke portnya Di sebelah kiri ini terdapat port untuk pengisi daya Sebelahnya ini ada port untuk lamp port Jadi, lapro-tap setelah, biasanya kan lapro-tap sekarang itu harus pakai wifi Ini masih bisa pakaian Terus juga ada HDMI port Ada juga USB Type-A port berluar dan juga USB Type-C port dan juga audio-combo jack Nah, sekadangkan untuk port yang sebelah kanan kita bisa menemukan 1-2 port USB Dan juga 1-2 port-can syndrome lock Kami terus bisa menerima kasih Sampai videonya Sampai videonya Kami tahu Tapi semuanya Nah, itu aja video Ed startup dariκιgan-el sphing media Ya, untuk LATDOK TASKIRMY ini f15 dari asus ini nah untuk reviews lengkapnya ini bakal kita taruh di video terpisah oleh karena itu jangan lupa subscribe dan juga share video ini ke teman kalian untuk next video nya oke gua pajar pamit sub indo by broth3rmax